Kisah Inspiratif Anak Kampung Kita mulai kisah ini dari sebuah desa kecil, di mana hiduplah seorang pemuda bernama Rahman. Dia tumbuh dalam keluarga yang serba kekurangan. Ayahnya seorang petani kecil dan ibunya menjual sayur di pasar. Meski hidup dalam kesederhanaan, Rahman memiliki semangat yang luar biasa. Setiap hari, dia melihat betapa kerasnya orang tuanya bekerja demi keluarga, dan itu menumbuhkan tekad dalam dirinya untuk memberikan kehidupan yang lebih baik bagi mereka. Suatu hari, saat sedang membantu ibunya di pasar, Rahman bertemu dengan seorang pengusaha sukses yang kebetuluan lewat. Dari percakapan singkat, Rahman mendapatkan inspirasi bahwa pendidikan dan kerja keras adalah kunci kesuksesan. Sejak saat itu, dia bertekad untuk belajar dengan liat. Malam hari setelah membantu orang tuanya, Rahman menghabiskan waktu untuk belajar di bawah lampu minyak. Kesulitan demi kesulitan datang silih berganti. Namun, tidak pernah mematahkan semangat Rahman. Dia mendapatkan beasiswa untuk melanjutkan studinya berkat prestasi akademisnya yang luar biasa. Di universitas, Rahman tidak hanya fokus pada studi, tetapi juga mengambil setiap kesempatan untuk menyembangkan diri, termasuk magang di beberapa perusahaan besar. Lulus dari universitas, Rahman tidak langsung mendapatkan pekerjaan impian. Namun, dengan tekad baja, dia terus mencoba. Akhirnya, kerja kerasnya membuahkan hasil. Rahman mendapatkan pekerjaan di sebuah perusahaan besar dan dengan cepat menunjukkan kemampuannya, sehingga mendapat promosi di suatu perusahaan. Tak lupa dari mana dia berasal, Rahman menggunakan kesuksesannya untuk membangun sebuah rumah yang layak untuk orang tuanya dan memastikan mereka mendapatkan perawatan kesehatan yang baik. Dia juga mendirikan beasiswa untuk anak-anak miskin di desanya, agar mereka juga memiliki kesempatan untuk meraih mimpi mereka. Kisah Rahman menjadi inspirasi bagi banyak orang di desanya. Dia membuktikan bahwa latar belakang tidak menentukan masa depan seseorang dan bahwa kerja keras serta pendidikan dapat mengubah nasib seseorang. Rahman menjadi simbol harapan dan perubahan, tidak hanya bagi keluarganya, tetapi juga bagi komunitasnya.